Pejabat militer Iran yang tak disebutkan namanya mengancam akan mengerahkan pasukannya ke kawasan tersebut untuk perang darat dengan Israel. Situasi ini membuat kondisi di timur tengah kembali memanas. Iran mengklaim memiliki tentara terbesar di timur tengah. Sumber militer Iran menegaskan bahwa dalam masa perang Teheran dapat memobilisasi 1 juta tentara dalam 2 minggu. Jumlah itu belum termasuk pasukan dari proksi-proksi Iran di timur tengah yang jumlahnya lebih dari 1 juta. Ada pun ancaman ini muncul setelah Netanyahu mengungkap target yang dibidik dalam serangan balasan ke Iran. Netanyahu berjanji keas bahwa sasaran serangan hanya situs militer Iran bukan situs nuklir. Terima kasih telah menonton!